selamat menikmati oke pada kesempatan kali ini saya akan camping di pantai pinggir pantai saat ini saya berada di tanjakan bundelan ngawen bulungkitul yogyakarta ini lagi proses perjalanan ini oh iya nanti saya akan ngecamp di pantai bukit pangilon yang mempunyai keunikan dibanding pantai-pantai yang lainnya jika kita kesana nanti kita langsung melihat pantai selatan laut lepas jadi hamparannya cukup luas dan tentunya airnya juga bersih nah saat ini kita sudah berada di area bukit pangilon akses jalannya disini masih seperti ini ya masih jalan tanah lihat belum di asfal maupun belum di beton oke ikutin terus perjalanan saya bukit pangilon terletak di dusun waters salah satu dusun yang ada di desa perwadadi kecamatan tepus kabupaten gunung hidul provinsi Yogyakarta video ini saya ambil sekitar jam berapa ini jam 9 pagi kalau gak 9 pagi ya setengah 9 ya ini nanti saya ngecam di tengah malam ya jadi tidur di bukit pangilon jadi bukit pangilon bisa untuk ngecam atau mendirikan tenda atau campground jangan lupa hati-hati ya kalau sampai disini sampai disini disuguhkan dengan pemandangan laut samudera india mataharinya lokasinya ini tidak jauh dari pantai siung bagian timur jadi sebelum naik ke bukit anda bisa mampir sebentar untuk menikmati keindahan pantai yang ada di kaki-kaki bukit bukit ini itu juga ada tulisan bukit pangilon tapi sudah tidak terlihat dari situ oke kita jalan lagi akses jalan terlihat seperti ini seperti mendaki gunung ini tapi ini mendaki bukit ini juga ada kamar mandinya juga maupun untuk buang air besar atau WC jangan khawatir jika teman-teman kebelet sampai sini sudah terlihat itu ada para teman-teman yang sedang nge-camp itu lagi silir menyilir jarak antara bukit pangilon dengan kota jokjakarta mungkin kurang lebih 80 kilometer ya tergantung anda naik kendaraan pribadi atau umum jika memakai kendaraan pribadi mungkin lebih cepat untuk rata-ratanya kurang lebih sekitar 2 jam setengah atau 2 jam ya dari kota jokja jika teman-teman berangkat dari jokja teman-teman bisa menggunakan kendaraan umum jika teman-teman tidak mempunyai kendaraan pribadi bisa menaiki bus yang berangkat dari jokja cari jurusan jokja ke wonosari setelah berhenti di terminal wonosari gunung kidul anda masih harus mencari bus dengan jurusan atau angkot jurusan wonosari tepus setelah sampai di daerah tepus anda masih menyambung lagi perjalanan anda dengan menyewa ojek yang menuju ke pantai siung bisa tawar-menawar disana setelah antara kedua belah pihak sama-sama deal langsung khas ke atau bisa dicek melalui google map ya lor wah mantap ya orang mantap mantap gempa бар bay yuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton